Intro Tim Reimas Backbone Forest Metro Jakarta Timur malam tadi menggerbak arena judi di dalam area Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur. Dalam penggerbekan, 6 orang penjudi yang berupaya kabur berhasil diamankan. Selain itu, ketugas juga mengamankan barang bukti alat judi dan uang ratusan ribu rupiah. Penggerbekan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan arena judi di dalam area Pasar di malam hari. Ya, ini malam ini kita mengamankan 6 orang yang diduga sedang bermain judi di Pasar Klender. Ya, saat ini segera langsung kita bawa ke posek Cakung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Judinya judi apa, Pak? Judi Dadu. 6 penjudi beserta barang bukti langsung diamankan ke map posek Cakung, Jakarta Timur. Dengan segera langsung, Jakarta Timur. Kesempatan oke. Musik Kejar-kejaran terjadi antara aparat kepolisian dengan komplotan preman di ruas jalan Uriksumi Harjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya berhasil meringkus tiga pemuda yang juga kerap melakukan pemalakan terhadap pemotor yang melintas di jalanan yang sepi. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan mengancam korban saat melancarkan aksinya. Selain itu, polisi juga menyita kunci plat segitiga yang diduga digunakan pelaku untuk mencuri motor. Kericuhan sempat terjadi setelah istri dari salah satu pelaku melarang petugas untuk membawa suaminya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, komplotan ini langsung digelandang ke pos Oresmo Polda, Sulawesi Selatan. Seorang burunan pelaku begal dirimpus tim khusus Polda, Sulawesi Selatan di sebuah rumah kos di jalan Kapasa, Kota Makassar. Saat digerbak, pelaku tengah tertidur pulas bersama kedua rekannya. Polisi lalu menggiring Ruslan ke rumah pelaku lainnya yang bernama Asrul. Saat digeringkus, Asrul sempat berpura-pura tertidur pulas. Ayah pelaku yang kaget melihat kedatangan polisi sempat marah kepada anaknya yang melakukan tindak kriminal. Selanjutnya, polisi bergerak menuju kawasan industri Makassar untuk mengamankan dua unit motor hasil kejahatan pelaku. Rencananya, motor ini akan dijual ke penadah dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah. Tapi, tim khusus Polda telah merengkus dua pelaku GAL sekaligus dua pelaku ini juga melakukan curamol di wilayah Kota Makassar. Pelaku di jadat pasal 365 KUHP dengan hukuman sembilan tahun penjara. Jangan lupa, lupa. Paketan. Apa ini? Paketan. Apa ini? Siapa kau ini? Ah! Siapa kau ini? Siapa? Paketan. Tangan. Bilih, bilih. Bilih, bilih. Apa ini? Bilih, bilih. Bilih. Bilih, bilih.